Video kali ini ngasih solusi buat kamu yang baru aja mau mulai lari atau buat kamu yang udah lama gak lari pengen mulai lagi ada yang namanya Run and Walk Method kayak gimana tuh gabung di VTBL Halo selamat datang di Fit with Mel sama aku Melani Putri kalau suka sama video ini di like, di share ke temen-temen yang butuh infonya dan di subscribe ya youtube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu sekarang aku mau ngasih satu solusi untuk kamu yang baru aja pengen nyobain olahraga lari atau buat kamu yang males banget lari, udah lama berhenti lari, mau mulai lagi kenapa berat banget ya gak ada motivasi ini dia jawabannya Run and Walk Method jadi temen-temen buat kamu yang pemula bisa memulai untuk membangun fitness level dengan metode ini yang pasti badan itu punya prinsip adaptasi temen-temen jadi emang harus perlahan-lahan baby steps memperkenalkan sebuah olahraga tertentu supaya badan kamu bisa menerima tanpa adanya protes gak ada cedera, gak ada sakit-sakit, itu yang kita maukan Run and Walk ini bisa banget membangun endurance-nya kamu melatih otot kamu, mengatasi kebosanan juga dan yang pasti untuk ngasih motivasi ke diri kamu karena kedengerannya tuh manusiawi gitu, enteng, ringan, gak seberat kalau misalnya kamu lari all the way paling tidak dalam seminggu cobain deh kamu komit untuk melakukan Run and Walk ini kurang lebih 3 kali jadi 2 kalinya kamu bisa lakukan short Run and Walk 15-30 menit aja dan 1 lagi, 1 kali seminggu aja nih kamu cobain Long Walk jadi kurang lebih 60-120 menit Run and Walk emang sih harus ada kesabaran ekstra tapi yang pasti metode ini bisa banget berkhasiat atau bermanfaat untuk tubuh kamu ya oke, sekarang aku mau kasih tau gimana caranya melakukan metode Run and Walk ini yang pertama, kamu harus melakukan Dynamic Warm Up tetep walaupun kedengerannya ringan, Run and Walk tetep Dynamic Warm Up harus dilakukan sampai kamu sedikit keringetan dan heart rate-nya sedikit naik teman-teman nah berikutnya, langsung masuk ke main course-nya, Run and Walk buat kamu yang pemula, kamu bisa mulai dari waktu yang paling pendek dulu 15 menit aja deh, gak apa-apa dan cara melakukannya adalah coba pastikan lebih panjang durasi berjalannya daripada durasi larinya sebagai contoh, kamu bisa jalan 3 menit lalu larinya 1 menit dan diulang seperti itu terus sampai dengan durasi waktu yang memang sudah kamu set misalnya kamu pengen lakukan Run and Walk ini kurang lebih 30 menit yaudah, kayak gitu terus tuh 3 menit jalan, 1 menit lari, non-stop sampai 30 menit dan 1 hal yang kamu harus ingat teman-teman, ketika kamu melakukan Walknya atau berjalannya pastikan kamu gak kaya lagi jalan-jalan di mall ya beda, kalau jalan di mall kamu akan santai-santai, lihat kiri, lihat kanan, ngeceng-ngeceng dikit ini juga, ini bukan sprint, tapi usahakan pace-nya pace jogging dan jangan tunggu sampai kaki kamu capai dulu baru kamu berhenti untuk melakukan jalan lagi kalau emang udah gak kuat banget, yaudah kamu stop, kamu jalan, karena nanti once kamu udah terlalu lelah saat dipaksa berlari di porsi larinya kamu nih, kamu akan males banget untuk memulai lari lagi saat kamu sudah berjalan jadi, pastikan semuanya disesuaikan dengan kondisi tubuh kamu ya kalau misalnya kamu punya jam pintar kayak gini nih, kamu bisa masukin mode-nya ada Run and Walk mode gitu jadi kamu bisa langsung nge-set-in waktunya disitu ya nah, seiring berjalannya waktu, kalau kamu sudah terbiasa dengan metode atau latihan Run and Walk ini mulai tuh ditambahin durasinya dan sekarang mulai di-switch kalau yang tadi lebih banyak berjalannya, misalnya 3 menit jalan, 1 menit lari sekarang dituker teman-teman, jadi 1 menit jalan, misalnya 3 menit berlari cobain deh, tapi tetap ya harus ada prosesnya pelan-pelan dan bertahap nah, biasanya nih, orang-orang akan ngedapetin manfaatnya bagi tubuh itu kurang lebih sekitar 8 minggu dari konsisten melakukan Run and Walk ini yang paling kerasa biasanya sih di endurance kita akan ngedapetin fitness level yang lebih baik tuh setelah kita menjalankan Run and Walk karena emang endurance lah yang banyak terlatih di metode ini teman-teman dan bagi kamu yang baru mulai lari lagi setelah sekian lama off biasanya metode ini juga akan ramah heart rate jadi heart rate kita kan biasanya kalau udah lama gak latihan terus lari gitu ya, wah mencuat tinggi warnanya juga langsung pelangi-pelangi tuh di smartwatch ini bisa banget ngebantu kamu yang udah lama off larinya sekarang nyobain balik lagi, comeback ke lari dengan metode Run and Walk juga untuk pelari jarak jauh, ada satu benefit nih sebenarnya kamu bisa masukin metode Run and Walk ini ke satu sesi latihan kamu untuk active rest, jadi untuk bisa melemahkan, merelaxkan lagi otot-otot kaki kamu di bagian easy jog sebenarnya bisa kamu masukin part Run and Walknya ini nah setelah 8 minggu melakukan metode Run and Walk ini pertanyaan berikutnya adalah, terus apa? terus kamu bisa tuh mulai menyisipkan satu per satu jenis latihan yang bisa membantu kamu mencapai goalnya kamu tadi kan Run and Walknya buat basic fitness, buat endurance kalau udah dapat enak banget, kamu tinggal nyisipin speed training misalnya long run, easy run, tank training, semuanya jadi lebih mudah teman-teman kalau misalnya kamu ada di kelompok yang ngerasa, ah Run and Walk kayaknya kurang lengdang nih buat gue ya gak apa-apa juga, langsung lari aja juga silahkan tapi buat kamu-kamu yang baru mulai lari atau yang udah lama banget gak lari males banget gak punya motivasi, pengen lari lagi, tapi kok gak ada niat gitu ya saya cobain Run and Walk ini deh, bisa jadi solusi banget untuk kamu nah kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya dan di-subscribe ya youtube channelnya aku ya, biar makin semangat aku bikin videonya buat kamu and meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with YouTube Mel bye-bye, semangat teman-teman bye-bye Terima kasih.